Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mengatasi aplikasi sms tidak bisa dibuka di hp samsung seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke bagi teman-teman yang aplikasi pesannya atau smsnya tidak bisa dibuka langkah pertama yang teman-teman harus lakukan teman-teman bisa restart hp kalian terlebih dahulu dan kita restart atau kita mulai ulang hpnya itu akan mengatasi masalah-masalah yang ada di hp kita karena biasanya ada bug ya teman-teman di hp kita dan setelah teman-teman matikan untuk lebih optimal atau lebih maksimal teman-teman bisa lepas dulu sim card atau kartu SD kalian setelah itu teman-teman bisa hidupkan kembali hpnya lalu teman-teman coba apakah pesan kalian sudah bisa terbuka kembali oke jika langkah pertama masih belum berhasil teman-teman bisa coba untuk menghapus cache atau sampah di aplikasi pesannya nah caranya teman-teman langsung saja masuk ke pengaturan lalu disini teman-teman cari untuk menu aplikasi kemudian kita cari disini pesan nah ini kita klik lalu kita masuk di penyimpanan nah biasanya teman-teman jika banyak cache atau sampah yang menumpuk pastinya akan membuat kinerja aplikasinya itu lambat nah ini jadi teman-teman bisa langsung saja hapus memori atau hapus cache oke itu tadi langkah kedua jika langkah kedua masih belum berhasil dengan menghapus cache atau sampahnya teman-teman bisa menghapus data nah tapi yang perlu teman-teman ketahui dan teman-teman ingat dengan kita menghapus data otomatis data-data penting seperti pesan terkirim, pesan masuk, draft tersimpan dan sebagainya itu akan ikut terhapus teman-teman ini kita bisa klik hapus data ya teman-teman nah seluruh data pada aplikasi ini akan dihapus secara permanen ini mencakup semua file, pengaturan, akun, basis, dan lain-lain ini kita hapus oke kemudian jika masih belum berhasil untuk cara yang kedua dengan menghapus data teman-teman bisa paksa berhenti untuk aplikasi pesannya nah di bawah sini ada paksa berhenti ya teman-teman ini kita klik lalu kita klik ok oke setelah beberapa saat teman-teman bisa buka kembali coba kembali buka pesan atau sms yang ingin kalian lihat tadi oke semuanya itu tadi cara untuk mengatasi aplikasi pesan yang tidak bisa dibuka di hp samsung cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati